Makan Halo guys Kembali lagi dengan aku Rahmat Kiki Putri Cantika Kali ini aku mau bikin mukbang lagi Nih dia Mukbang Eh pentol lagi Ya aku tuh suka banget sama pentol Jadi yaudah aku mukbang ini semuanya Akankah aku habis Semua pentol ini Yuk kita tonton sampai habis Oke sebelum kita makan Minum dulu Ini gak disponsori ya guys Oke Disini aku punya yang agak putihan ini Ini pentol biawak Dan yang agak coklat Ini pentol kelabang Oke mari makan Tanam-tanam babi Eh ubi Kita perlu dibaca Orang pun berbunyi Kita berbahasa Assalamualaikum Waalaikumsalam Kau berapa tuh Kupas durian Macam kelapa pun Sudah tahu nanya Pandailah kau Nah kau berapa kat sini Biasa cari burung Oh Kau tahu tadi mana-mana burung Asal tuh kau tanya atok Atau kau mana Tadi kat sini Tak ada pun Coba kau tengok kat rumah Oh Oke 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 Burung apa tuh Burung puyuh Burung puyuh Mana boleh terbang Itu burung apa tuh Burung puyuh Burung puyuh Itu burung puyuh Burung puyuh Burung puyuh Burung apa tuh Burung puyuh Burung apa tuh man Burung puyuh Ini senyap lah Ada burung Kau ketapai gila burung tuh Hmm betul juga Pandai kacau Burung apa tuh Burung atau kau Matilah burung aku Atau Oda ding mengoleh Belilah oda ding mengoleh Didia karena lamun tengah dahar Dading mengoleh Manes tegau jeng aing Lain balad aing go Assalamualaikum Eh Kang Emil Waalaikumsalam kan Ini mamang dagang apaan man Oh da ding kan Oh Ada rasa apa aja Ada dua kan Pertama Rasanya Seperti anda menjadi iron man Kalau kedua Rasanya Anjib banget Gak boleh toksik Maaf kan Saya makan cuma menjelaskan Yaudah Besornya yang mana Rasa yang kedua kan Mana Coba saya icip satu Nah iya nak Suatu di icip Aku maha Enak ente kan Enak kok man Tapi kok kayak ada Daging-dagingnya gitu ya Tuh kan Saya bilang juga apa Rasanya Anjib banget Gak Kita tenang di alam sana Tapi Boruto belum siap kehilangan ayah Kita tidak harus siap Boruto Kita hanya perlu tabah dan ikhlas Ngomong mah gampang Kalau belum ngerasain Umur kakek sudah 86 tahun Semua jenis kehilangan Sudah kakek rasakan Boruto Ya tapi kan aku masih kecil Aku masih butuh sosok ayah Kalau kamu butuh sosok ayah Kakek siap menjadi sosok ayah Untukmu Boruto Kakek tidak akan pernah bisa Menjadi ayah sebat Ayahku Naruto Memang Kakek tidak bisa menjadi Seperti ayahmu Tapi apa kamu tidak kasihan Dengan ibumu Kenapa dengan ibuku Ibumu butuh sosok suami Bangsa kakek apa Ya kakek pengen nikahin ibumu Menikahi ibuku Hinata Renata Ya Hinata lah Siapa lagi Apakah kau sudah gila ha Ya memang Harta tahta dan Hinata Sudah membuatku tergila-gila Boruto Jaga mulutmu kau suka Kau suka Saya bukan kau suka Lah terus lu siapa Kakek legend dong Ha Kakek legend dong Jangan Fizi Ikhlas ke kau bila saya Sembeli sapi yang kau bawakan nih Insya Allah Saya ikhlas Bismillah Kenapa kau nangis Kau kan dah cakap ikhlas tadi Saya kesian tengok sapi tuh Mesti dia rasa sakit Fizi Hewan yang disembelai dengan cara yang benar Takkan merasa sakit Bawa dari mana Ustaz pernah disembelai ke Tak ada ahlak betul lah budak nih Menurut penelitian lah Oh macam tuh Tapi walau cumanapun Ustaz patut bangga sama kau Bangga kenapa tak Jarang ada anak muda macam kau Kecil-kecil dah pandai berkorban Kalau Ustaz boleh tahu Berapa lama kau menambah sampai bisa beli sapi ini Oh sapi ini bukan saya yang beli Siapa Bapak kau ke Bukan mah Lantas siapa Tak ada siapa-siapa pun yang beli Hah Kalau jam tuh kau dapat sapi ini dari mana Apa pasal kau nangis ini raju Tadi sepik ada sapi hilang Bustu ada dampak tak Tak ada Kat sini saya cuma jumpa sapi Fizi je Saya tuh punya sapi lah Sapi yang saya sembeli ini punya siapa Sapi raju lah tuh Ini tolong kamu kopi berkasnya dua rangkap ya Siapa Kenapa kamu Sepi nih Emang kenapa kalau sepi Pengen Jangan macam-macam loh ya Bener gak mau coba dulu Enggak Saya masih normal Saya dulu juga normal Terus kenapa sekarang belok Soalnya main perempuan itu dosa Yaudah saya main sama laki Kamu pikir bagi tuan sama laki gak dosa Kan sesama jenis sudah murid Ya tapi gak pedang-pedangan juga kali Bapak belum pernah coba sih Jangan bikin geli bisa gak Cie mulai tegang Apaan sih Mending kamu jujur Udah berapa orang yang jadi korban kamu Kira-kira hampir satu RT pak Ya berapa orang tepatnya Kayaknya 190 orang deh Buzit gimana caranya kamu nyambul orang sebanyak itu Malah ketawa Saya tanya gimana kamu nyambul orang sebanyak itu Pake obat ini Hah Gak kamu tetesin ke kopi saya kan Esek esek asik Ngapain Eh ada yang mau join nih Join pala lu Habu Gimana le Kok kakek manis le Gemes-gemes gitu Ternyiang-nyiang Aku jadi gimana-gimana gitu ya kek Aku masih kecil suka sama kek kakek Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kau jawab? Raih kagek Berb-berb-berruto Kenapa kau ada disini? Ibumu sendiri yang mengundangku kesini Apa bener yang dia katakan? Iya berruto Maafkan ibu Apa yang sudah ibu lakukan bu? Kenapa ibu undang kakek tua bangke ini ke rumah? Kamu hanya membuat video nak Video apa? Video tiktok Tidak mungkin kalian hanya melakukan itu Sini Lihat saja sendiri kalau tidak percaya Gimana le Kok kakek manis le Gemes-gemes gitu Kenapa lu kasih Udah tenang aja Aku jadi gimana-gimana gitu ya kek Aku masih kecil suka sama Kenapa sayang? Ini apa? Hah? Ketanya udah kamu hapus Lupa bener Satu dua tiga Vizi gak ada alak Wehe Jangan lo cakap-cam tuh Loh emang bener kak? Udah gue kasih kursi mana berdiri Sopan kan? Saya ini kecil lagi Minit tak sampai lah Bila saya duduk Ya terserah lu lah Lu mau berdiri kak Lu mau kayang kak Yang gue mau tanyain Lu bisa dihujat tuh kenapa? Sebab Saya cakap tak di surga Bila tadi Anjir Lu bilang gitu kak? Upin Ipin Wah psikopat Lu tau kan mereka yatim piatu Tau lah Terus sekarang hubungan lu sama mereka gimana? Dia orang teraja Saya penuh di vlog Mampus Punya bacon gak dijaga sih Saya hilang Makanya kalau ngomong tuh dipikir dulu Jangan bacot doang Lu gak mikir persenangan anak-anak yang senasib di luar sana Maafkan saya Saya tak ada maksanya cakap jantung Sekarang lu ngomong ke kamera Lu minta maaf sama Upin Ipin dan semuanya Sekarang lu ngomong Ntar kalau gue dah tumbuh rambut Apalagi tuh Ya sekarang makanya Oh iya iya Buruan Saya Muhammad Alhafizi Mengucapkan mohon maaf kepada Upin dan Ipin Kak Ros juga Kak Ros dan semuanya yang merasa tersinggung atas ucapan saya Saya ucapkan mohon maaf Tapi bohong Ya Oh my god Subtlip Oi subtlip Subtlip Hai guys Mau aku kasih tau juga Video yang kita udah share ini Adalah bentuk kerjasama kita Sama kreatornya loh Nah Jadi jangan lupa untuk terus subscribe channel Lucu-Lucu Video Dan like video ini ya Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya MEN cucien Terima kasih.